Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sumber belajar Kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak Yakni gerak rotasi dan gerak revolusi Gerak rotasi bumi Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur Atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam Meskipun bumi mengalami peredaran Namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit Atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi Yang pertama terjadinya siang dan malam Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi Bumi terbagi menjadi dua bagian Yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya Yang ketiga, gerak semu harian matahari Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat Atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak Yang keempat, pembelokan arus air laut Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak Seperti air dan udara Sebat sumber belajar Selanjutnya, gerak revolusi bumi Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari Atau kita menyebutnya satu tahun Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam Saat mengelilingi matahari Posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut Terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia Yang pertama, gerak semu tahunan matahari Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis katulistiwa sampai garis barik utara dan garis balik selatan Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari Melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring Yang kedua, perubahan musim Daerah tropis hanya memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu satu tahun Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika Membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah katulistiwa Yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang Saat malam hari, tanpa susunan bintang-bintang di langit Yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu Pola bintang tersebut disebut rasi bintang Ketika bumi berputar arah timur matahari Kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari Jika bumi bergerak ke barat matahari Yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat Yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur Karena itulah, kenampakan rasi bintang berbeda-beda Yang kelima, penentuan kalender Masai Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu Maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari Sehingga jumlah harinya menjadi 366 Atau disebut tahun kabisat Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari Sobat sumber belajar Demikian penjelasan dari kami Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh